Intro Halo teman-teman Hari ini siang-siang di lapangan Tuh, uh mataharinya ada di atas Jadi hari ini Saya ada di lapangan Di kebun kakao ya Nah Penaungnya ini tanaman kelapa Ini belakangnya udah mulai Nggak terus ya Jadi kita tidak akan membahas itu Yang akan kita bahas adalah Ada Penyakit atau organisme Pengganggu tanaman Yang sangat Atau paling ditakuti Oleh orang-orang Yang membudidayakan Jenis palma Jenis palma itu kayak kelapa, kelapa sawit Penyakit ini tuh Terkena angin aja sudah bisa menyebar Sehingga Ini tuh kategorinya Sangat berbahaya Dan dia sistemik Jadi ketika udah kena Yaudah Kemungkinan besar ya mati Tidak ada ampun Jadi bisa sangat merugikan Penyakitnya Penyakitnya Atau Organisme Organisme Pengganggu tanaman Ini nih Ini dia Batang kelapa Jadi yang terkena serangan OPT Kali ini adalah Kelapa Ini dia Ini sudah jelas-jelas ya Jadi ini tuh Setahu saya Ini tuh Ganoderma gitu maksudnya Ini tuh bagian yang Mengerikan Yang paling ditakutkan Oleh teman-teman Yang ada di kelapa sawit Karena ini terbukti Jadi si jamur ini Ini bisa menyebabkan Mati Tuh Atasnya udah mati Dan ini Kalau misalkan Teman-teman perhatikan Ini Awalnya Dari sana tuh Tuh Dari awalnya Satu Awalnya Ada yang terkena Tumbang Tidak ada penanganan Jadi akhirnya Menyebar ke sebelahnya Nah ini juga Akhirnya Mati juga Ini sebenarnya Bisa memungkinkan Untuk menyebar lagi Jadi bisa memungkinkan Yang lain itu Kena Penyakit yang sama Kena ganoderma Menurut saya Menurut saya Pandangan saya ini Kena ganoderma Gitu Ciri-cirinya Seperti ganoderma Mungkin teman-teman Yang mungkin tahu Silahkan Silahkan Komentar ya Di kolom komentar Kira-kira Kenapa Jadi itu awalnya Dia mati pucuk Habis Mati pucuk Habis itu Ya udah tumbang Gitu Ngeri ya Sebenarnya Hal kayak gini tuh Jangan sampai Dibiarkan ya Karena pasti menyebar Ini tuh harus Ada sanitasi Yang ekstra Sebenarnya Jadi Harus ditumbang Dibakar Sebagainya Berbagai macam Karena Sebenarnya Pada dasarnya Kalau misalkan Dia benar ganoderma Di tanah aja Dia bisa Membawa penyakit Jadi di tanahnya aja Di bawahnya aja Bisa Ada penyakit Jadi penanggulangannya Gimana Jadi penanggulangannya Sebenarnya Kalau misalkan Kena satu Dia harus Ditebang Harus Segera Segera banget Ditebang Jadi kalau misalkan Ada ciri-cirinya Yang kena Itu Ciri-cirinya Biasanya mulai dari Pucuk dulu Dia Pucuknya Mati Habis gitu Turun ke bawah Turun-turun-turun Akhirnya Pucuknya Bener-bener Habis Nah kalau misalkan Udah ada Gejala kayak gitu Lebih baik Ditebang Lebih baik Sampai akarnya Ditebang Jadi kalau misalkan Bisa Itu tuh Terus dilakukan Pembakaran Dibakar Terus Sampai Bawah Itu Cara tradisional Kalau perusahaan Biasanya Dia Pengendaliannya Menggunakan Tricoderma Tapi Menurut saya Tricoderma Itu slow release Slow release Artinya Tidak langsung Memberikan efek Jadi Kalau menurut saya Lebih baik ditebang Langsung dibakar Itu mungkin Sanitasi Yang bisa Saya sarankan Itu yang Mungkin Saya bisa share Dengan kondisi kelapa Yang menurut saya Kena Ganoderma Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh